Intro Coba panas sayangku Cocok banget untuk bunda-bunda millennial Ibu-ibu minimalis yang pengen Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih bunda semua Apa kabar teman-teman Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya Amin Nah jadi seperti biasa ya bun Videonya mah isinya tentang kegiatan ibu rumah tangga Ngapain aja saya hari ini Oke pertama saya mau makan dulu ya bun Disini saya tadi tuh goreng ikan asin Goreng udang buat sambal gitu ya bun Tapi saya gak bisa makan banyak udang Karena kalau makan banyak udang tuh Nanti saya tuh kayak ada yang bentol Terus gotel banget kayak gitu bun Kalau kebanyakan makan udang Oke lalu begitu pokoknya Jangan lupa nonton sampai habis ya bunda Dan hari ini saya mau unboxing Coven pertama saya bun Ada yang penasaran? Saya juga penasaran Kalau gitu selamat menonton aja ya bunda Jadi ini kemarin tonton seadanya tuh Sisa saya makan Baber kiwan pun Sama Ini plastiknya-plastik baru ya Emang kita punya stok plastik gitu Jadinya Soke lah tutup di plastik Masih memindahinnya Bagi itu selamat makan bunda Saya mau makan siang dulu Buat budak-budak yang belum makan siang Haju parang sama saya Ah pengen ya Pokoknya makasih ini kuat banget Jangan lupa berdoa ya kan Oke seperti biasa Setelah makan jangan lupa cuci piring Karena biar gak dumpuk banyak banget Dan itu juga ada Tadi panci Baka saya masak Pokoknya saya cuci piring dulu lah ya Lanjut ini saya mau angkat galon bunda tuh Galonnya berat banget Jadi suami saya tuh lagi kerja Terus agak siangan gitu kan Orang galon nganterin gitu Makanya saya angkatnya ke belakang Karena stok minumnya udah abis Jadi saya tuh gak punya dispenser Belum punya dispenser Punya sih sebenernya dispenser yang dulu juga masih normal Dingin panasnya juga masih bisa Tapi saya gak mau pakai lagi Karena Tinggi kan Jadi susah ngangkatnya gitu Jadi saya pakai ini aja alat Ini alat pompa yang kayak gini elektrik ini Biar lebih gampang gitu Karena Kalau harus ngangkat-ngangkat galon ke yang tinggi gitu Berat banget Lanjut ya Ini tadi ada sisa tisu yang bekas saya ngelap itu Pompa galon Untuk saya lap kompor Biar hemat tisu ya bunda-bunda ya Pokoknya Menghemat lah Terus langsung Saya ambil paketan Jadi tadi ada paket dateng Jadi saya ke depan deh Saya ambil paketannya Alhamdulillah Sampai dengan Selamat Neri bund Jadi baru aja paket saya dateng Yuk kita mongkar aja Apaan sih isinya Wow aman banget paketnya Aman ya Jadi boblennya banyak banget Mudah Liatin kapal lapis ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Lapis boblenya Jadi ini pengirimannya dari Tentang Gerang Sedangkan saya di Kalimantan Tentang Palangkaraya Sampai kita selamat menikmati jadi dapat ini pun baking nap nya satu sama baking pan nya satu aduh lucu banget bunda mel ini yaw bunda-bunda minimalis kayaknya wajib punya deh ini lucu banget sih rusan ini mau saya cuci dulu ya bun itu kita terang mana ya open nya aduh kan bing nah jadi ini open nya saya taruh sini dulu bunda karena saya mau langsung praktek karena ini adalah oven pertama saya mau langsung baking bunda oke jadi saya tuh kemarin tuh ada yang liat di itu di youtube pokoknya youtube channel masak-masak gitu ya ada yang kayak gampang banget gitu loh cara buatnya tapi tetep aja sih saya tetep nyontek gitu ya di youtube apa aja resepnya berapa takarannya gitu ya kalau gak gitu saya gak bisa bunda saya tuh gak bisa buat kue kalaupun udah niat banget buat kue akhirnya tuh juga jadinya bantet gimana ya dalam hati tuh kayak ya aku pasti bisa dibuat ini ini gampang banget aku pasti bisa tapi tuh jadinya tuh pasti ada aja gitu yang gagal atau wah gimana ah kisahnya nih tangan ini nih kayaknya terlalu gimana ya terlalu kurang cocok banget kalau soal buat kue-kuean pokoknya ini saya lagi siapin bahan-bahannya dulu ya bunda tuh saya tuh keliling-keliling mau dan mandiri dulu karena saya harus liat catatannya dulu apa aja yang diperlukan gitu lah pokoknya kalau orang awam buat kue ya kayak saya ini contohnya oke ini saya siap-siapin ini untuk bagian toppingnya saya punya kacang almond iris habis itu ada gismis sama keju parut ya jadi ini buat apa namanya kue puding roti tawar panggang kalau gak salah puding roti tawar panggang rasanya kayak gitu deh kalau misalnya rasanya itu kurang lebih hampir kayak stup roti kurang lebihnya kayak gitu pokoknya bunda enak kok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati si execute Nah ini saya mau panasin Gotoh Electronic Oven Rosti 12 liternya ya bunda Jadi ukurannya itu Cocok banget Untuk bunda-bunda millennial Atau misalnya kita nih yang rumahnya sempit-sempit Kayak saya nih ya Rumahnya yang gak punya Ruangan besar kayak ini ya Ovennya cocok banget ya buat dari ruangan rumah kita Yang super duper mungil Tapi kita tetep ingin punya Something yang bermanfaat Buat dapur kita gitu ya kan Ini oven cocok banget Beneran bisa untuk buat kue Pokoknya panasin makanan apa gitu Buat kue juga bisa Pokoknya cemilan-cemilan yang Perlu-perlu sesuatu untuk dipanggang Bisa banget deh ya kan Terima kasih langsung kita masukkan acing rindak selamat menikmati 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 selamat menikmati